Intro Halo guys, kembali lagi berjumpa dengan saya Teacher Gaming Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai update terbaru Game of Sultan Terutama mengenai sistem pembimbing dari menteri dan juga sistem pewaris yang ada di menu perwakilan Dewan Kesultanan Oke langsung saja, disini kalian bisa lihat saya telah mendapatkan beberapa scroll dari event ini atau dari quest ini Nah kalian bisa mengutus anak itu sebanyak-banyaknya sesuai dengan jumlah goal yang kalian miliki Nah disini ada kitab bakat normal, ada juga kitab bakat langka, dan juga yang ketiga ada kitab bakat epic Nah kalau di misi hanya ada 2 scroll teman-teman Tetapi ketika kalian selesai dan kalian beruntung, kalian akan mendapatkan scroll epic atau kitab bakat epic Nah itu sangat bagus teman-teman karena dia menambah total star yang lumayan untuk dipakai ketika kita menggunakannya di menu menteri pembimbing Jadi kalian tinggal mengumpulkannya sebanyak-banyaknya ya teman-teman Jadi untuk melanjutkannya saya ambil dulu peti-peti yang ada di Dewan Kesultanan ini Oke kita lihat lagi perubahan yang ada di menu toko teman-teman Nah pasti banyak yang bertanya bagaimana cara mendapatkan kostum dari menteri ataupun juga selir Nah kalau untuk mendapatkan tiket untuk membeli selir ataupun membeli kostum atau skin dari menteri ini Ini belum ada ya teman-teman Kita harus menunggu dulu update terbaru yang ada di Game of Sultan Jadi untuk sementara ini masih sekedar tampilan dulu ya teman-teman Belum bisa ditebus atau belum bisa dibeli ataupun belum bisa digunakan Jadi kemungkinan ketika mendapatkan tiket ini kita harus mengikuti event Ataupun mungkin kita harus membeli box atau paket-paket yang ada di Game of Sultan ini untuk mengumpulkan tiket tersebut Oke sebelum kita melanjutkan lagi pembahasan mengenai update terbaru di Game of Sultan Di sini saya akan memberikan sedikit tips atau sedikit trik di dalam arena Nah kebetulan di sini ada event arena ya teman-teman Jadi mungkin banyak yang belum tahu mengenai informasi ini atau trik ini Jadi mungkin saya akan memberikan sedikit Kalian bisa lihat ketika masuk dalam pertarung atau tarung dalam arena ini Ketika kalian mendapatkan menteri yang lemah atau menteri yang tidak bagus dipakai di dalam arena Atau dipakai dalam pertarung Kalian bisa menggantinya teman-teman Kalian lihat ya teman-teman Menteri ini sangat tidak bagus atau tidak saya tingkatkan kekuatannya teman-teman Jadi bakatnya masih 24 Jadi kalau kalian ingin menggantinya Kalian harus memiliki bendera penantang ya teman-teman Nah kalian bisa membelinya di toko Ataupun kalian juga bisa top up membeli paket yang ada di Game of Sultan Nah sebelum ini jangan kalian pilih yang sebelah kanan paling bawah ya teman-teman Sebaiknya jangan Nah lebih baik kalian pilih dulu atau melihat musuh yang ingin kalian serang Dengan menggunakan menteri yang bagi kalian itu sangat bagus dipakai Atau kalian bisa lihat di daftar dendam Misalnya saya memiliki herseg yang memiliki paket 2000 Nah kalian pilih dulu ya ini teman-teman Kalian tantang dulu musuh kalian dengan menggunakan menteri terbaik Kalian kalahkan dulu ya teman-teman Karena disini saya yakin bisa mengalahkan semuanya Jadi saya skip ya teman-teman Tidak untuk melawannya secara manual Jadi saya akan men-skipnya Oke langsung kita akan memberikan tantangan otomatis Jadi ambil yang dua ya teman-teman Nah setelah itu setelah selesai Otomatis menteri yang tadi itu akan berubah ya teman-teman Tapi berubahnya itu secara random lagi Nah kemungkinan besar kalian akan mendapatkan menteri yang lama lagi Atau kemungkinan kalian juga akan mendapatkan menteri yang sama Yaitu herseg yang sudah saya pakai Jadi disini kalian bisa lihat menterinya berubah ya teman-teman Jadi ini adalah triknya untuk mengganti musuh Ataupun mengganti lawan yang ada di game of sultan Terutama di menu arena ya teman-teman Semoga informasinya bermanfaat Dan ranking arena kalian tetap naik Dan skornya kalian juga bertambah dalam Event arena serikat ya teman-teman Semoga berhasil Oke kita lanjut lagi membahas mengenai update terbaru Yang ada di game of sultan ya teman-teman Kita masuk di menu menteri Nah disini bagi saya Ataupun juga mungkin bagi teman-teman Sangat tidak bagus Perubahan yang terjadi di update ini ya teman-teman Kalian lihat di menu kembangkan Nah disini bakat dari tiap menteri itu Acak-acakan teman-teman Tidak beraturan seperti yang sebelumnya Militer dulu, politik dulu, riset dulu Dan terakhir press space dulu Nah sekarang sudah dikit seperti acak-acak Tidak rapi terlihat ya teman-teman Jadi menurut saya ini tidak perlu sebenarnya di update Atau tidak perlu diadakannya suatu perubahan Yang ada di menu kembangkan ini Nah ini sangat bagi saya tidak perlu Tidak penting sebenarnya Tapi mau bagaimana mungkin maksud dan tujuannya Agar kita meningkatkan bakat-bakat yang lain Tidak hanya berfokus pada militer Mungkin seperti itu Oke sebelum kita lanjutkan Kita baca dulu aturan terbaru ya teman-teman Nah disini kalian bisa baca sendiri Kalau saya menggunakan versi bahasa Indonesia ya teman-teman Kita cari dulu yang bersangkutan Mengenai pembimbing ya teman-teman Bukan yang lain dulu Oke untuk pembimbing disini dikatakan Membutuhkan 10 menteri level 200 untuk dibuka Bangun keahlian pewaris yang dipromosikan Untuk memberikan bonus kekuatan kepada menteri Yang memiliki keselarasan dengannya Dalam kurung tidak termaksud pewaris yang belum dikembangkan Atau memiliki 0 keahlian Berarti mungkin bisa dibilang Pewaris-pewaris yang sudah level menengah Ataupun sudah level max ya teman-teman Nilai keselarasan Nilai untuk keselarasan Antara pewaris dan menteri yang sesuai Terdiri dari nilai keahlian semua pewaris Yang memenuhi syarat Makin tinggi nilai keselarasan Makin banyak bonus kekuatan yang dibuka Selanjutnya kalian bisa baca sendiri ya teman-teman Di bonus kekuatan Jadi intinya ketika kita sudah menggunakan scroll Pada pewaris yang kita ingin bimbing Otomatis kekuatan itu bisa kita gunakan di kampanye Di tanda pemburuan dan juga di pengepungan benteng Dan untuk kursi pembimbing dan juga medali pembimbing Di sini saya belum tahu secara pasti ya teman-teman Soalnya saya belum dapat Jadi mungkin kita bisa menambahkan slot lagi Untuk menambahkan jumlah pewaris Jadi kita harus mendapatkan itu dulu ya teman-teman Tapi di sini dikatakan Akan dihasilkan melalui ajang Nah ajang itu saya belum tahu Karena saya juga belum mendapatkannya Kalian juga bisa mengganti pewaris Tetapi dengan syarat Bintang atau pewaris itu harus lebih tinggi Dari pewaris yang telah kalian pakai Untuk nilai keahlian Di sini kalian dituntut untuk menggunakan Pewaris yang levelnya lebih tinggi ya teman-teman Di sini ada level 50 Jadi level 50 itu level paling maksimal untuk pewaris Agar bisa mendapatkan bakat yang lebih tinggi Kita bakat dari scroll-scroll yang tadi ya teman-teman Yang normal, yang epic, dan juga yang langka Nah kita akan coba dulu untuk menggunakannya Pada pewaris yang level lebih tinggi ya teman-teman Atau level 50 Kita coba dulu di menteri hersek Di sini saya ada 3 pewaris yang level 50 ya teman-teman Kalian bisa lihat sendiri Jadi tiap level pewaris itu ada perbedaan ya teman-teman Kalian bisa lihat kalau untuk level 50 Di sini memiliki jumlah bintang 12 Jadi sangat rekomendasi untuk menggunakan Pewaris level 50 ya teman-teman Nah kalau untuk level 40 Kalian bisa lihat di sini Bintangnya cuma berjumlah 10 teman-teman Jadi semakin di bawah levelnya maka jumlah bintangnya juga semakin berkurang Oke kita langsung saja menggunakannya di pewaris level 50 Nah kita akan mencoba keberuntungan teman-teman Semoga mendapatkan bakat yang levelnya lebih tinggi Kalian bisa lihat setiap scroll memiliki perbedaan ya teman-teman Scroll yang langka itu menambahkan 13 sampai 60 Sedangkan yang epic 31 sampai 60 Jadi scroll epic ini sangat bagus Tetapi susah untuk didapatkan teman-teman Oke kita langsung saja menggunakan scroll langka Nah bakat yang didapat itu random ya teman-teman Tidak berarti kita mendapatkan bakat militer Sesuai dengan nilai kalian yang ada di atas ya teman-teman Jadi saya mendapatkan bakat politik yang berjumlah 39 Nah 39 ini sangat bagus ya teman-teman Jadi itu harus di save Jangan dibuang teman-teman Kita ganti lagi ke pewaris yang selanjutnya Nah saya mendapatkan lagi nilai keahlian riset sebanyak 40 Nah kalau di bawah 20 menurut saya atau versi saya itu tidak bagus ya teman-teman Jadi kalau kalian mendapatkannya Kalau kalian mempunyai banyak scroll sebaiknya kalian ganti Tapi kalau kalian memiliki scroll yang sedikit sebaiknya Kalian save dulu untuk menggunakannya lagi di pewaris yang selanjutnya Oke dapat militer 13 Militer 13 ini tidak terlalu bagus ya Tetapi itu tergantung dari kalian lagi Pendapat kalian lagi seperti apa Kita coba untuk menghabiskan scroll ini Sampai mendapatkan total bakat lebih dari 20 Jadi 14 saya akan menggantinya dari yang di atas 13 tadi Kita coba ganti terus ya teman-teman Sampai mendapatkan Nah disini mendapatkan 35 riset Jadi langsung simpan ya teman-teman Kalian tinggal pilih saja yang sebelah kanan Terus confirmasi Oke kita mencari lagi pewaris yang selanjutnya Kita habiskan scroll yang ada ya teman-teman Karena yang level 50 cuma 3 Kita pakai yang level 40 lagi teman-teman Kita lihat dulu di pewaris Siapa tau ada yang level 50 Tidak ada ya teman-teman Jadi kita kembali lagi ke menu menteri Disini kalian harus mendapatkannya itu ya teman-teman Secara random Jadi kembali lagi ke keberuntungan Oke dapat militer tapi tidak sampai 1 bintang ya teman-teman Jadi beginilah teman-teman Untuk mengganti bakat-bakat yang ada Jadi untuk sementara Kalau seperti 18 ini set saja ya teman-teman Kita cari lagi ke pewaris yang selanjutnya Nah 36 nah ini disimpan ya teman-teman Kalau 30 atau lebih dari 20 itu sudah bagus Jadi sebaiknya disimpan Soalnya ini kan random Jadi belum tentu kita akan mendapatkannya lagi teman-teman Kalau ada sudah titik-titik merah yang ada di sebelah kanan pojok Nah itu artinya bisa digunakan di menteri ini Sesuai dengan bakatnya teman-teman Bakatnya ada di sebelah ini teman-teman Maksud saya bakatnya Bakat keahlian dari tiap menteri Kita pakaikan ya teman-teman Kalian lihat ya teman-teman Akan menambahkan kekuatan 500k dari menteri hersen Oke kita cari lagi ya teman-teman Sampai scrollnya habis Kita cari yang belum ada oke Kita pakai lagi 34 ini Nah 21 ini disimpan ya teman-teman Nah itu dia teman-teman Scrollnya sudah habis Jadi mau bagaimana kita akan memakai apa yang ada ya teman-teman Jadi kita pakai lagi Untuk menambahkan kekuatan Nah disini sudah mendapatkan kekuatan 1,2M Nah kalau menambahkan bintang yang kecil itu tidak ada pengaruh dari kekuatan ya teman-teman Jadi disini kita harus mengumpulkan sebanyak-banyaknya scroll Untuk mencari bakat yang lebih baik kepada pewaris-pewaris kita ya teman-teman Nah semoga juga kalian akan mendapatkan pewaris-pewaris yang memiliki bakat tinggi Atau bintang yang lebih tinggi ya teman-teman Soalnya kan random Jadi gunakanlah di pewaris yang level maksimal Terutama ketika kalian menggunakan scroll epic Ataupun juga scroll langkah Nah ini semuanya kembali ke keberuntungan masing-masing Nah jumlah yang ditambahkan yaitu 2,2M ya teman-teman Kekuatan yang ditambahkan untuk menteri ini Jadi kalian juga tetap semangat dalam menggunakan gol Karena sebelumnya banyak yang protes Karena golnya itu sudah tidak tahu lagi mau digunakan untuk apa Jadi game of sultan mungkin membuat event ini khususnya dalam penggunaan gol Jadi ketika event itu persaingan event penggunaan gol itu lebih ketat lagi ya teman-teman Jadi sebaiknya kalian menabung gol sebanyak-banyaknya Oke mungkin sampai disini dulu videonya teman-teman Jangan lupa like dan subscribe channel ini Agar kedepannya saya bisa memberikan video-video yang bermanfaat bagi teman-teman sekalian Oke mungkin apabila ada kesalahan perkataan Atau juga masukan kalian boleh komen di bawah atau di video ini ya teman-teman Terima kasih sudah menonton atau menyaksikan video ini Sampai berjumpa lagi di next video